Intro Pada soal nomor 9, diketahui pernyataan 1-5 yaitu 1. Pemuainya teratur 2. Tidak membasai dinding kaca 3. Cepat mengambil panas 4. Titik beku Minus 115 derajat celcius 5. CP tinggi Sehingga membutuhkan kalor besar untuk menaikkan suhu Kalor besar untuk menaikkan suhu Dan ditanyakan keuntungan raksa sebagai zat termometrik ditunjukkan oleh Titik, titik, titik A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 5 C. 2, 4, dan 5 Atau D. 3, 4, dan 5 Untuk mengejarkan soal nomor 9 ini Kita harus mengetahui Syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Z-thermoment Thermometric Dimana syarat-syaratnya Yang harus digunakan adalah Dapat memuai Kemudian Kemudian Buwarna Agar mudah dilihat Terus Range Titik didih dan titik Range Titik Didih Dan Beku Jauh Kemudian Yang terakhir adalah Tidak membasai dinding Dan cepat mengambil Panas Panas Nah Kenapa raksa digunakan sebagai Z-thermomentrik Karena Raksa ini memiliki Sifat Dapat memuai Sehingga Pemuainya itu teratur Kemudian Selain itu Raksa Juga dapat Membasai dinding Jadi Raksa ini Ketika Dimasukkan ke dalam Thermometer itu Dia dapat Membasai Dinding Termometernya Kemudian Selain itu Raksa juga Cepat dalam Mengambil Panas Karena dia Cepat memuai Itu dia Cepat menerima Panas Sehingga Jawaban yang benar Adalah Pemuainya teratur Tidak membasai Dinding Kaca Dan cepat Mengambil Panas Yaitu 1 2 Dan 3 Opsi Jawaban A Terima kasih Sub indo by broth3rmax